Pemirsa nasa tercinta dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami tim nasa berada di hamparan tanaman bawang merah, yaitu di desa Patu Wungkuk, Kecamatan Deringgo, Kabupaten Probolinggo, tepatnya di lahan milik Bapak Bah Rudin dan Bapak Ustadz Junaidi. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini, tim nasa akan meliput bukti-bukti penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara pada tanaman bawang merah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bincang-bincang tim nasa dengan Bapak Bah Rudin. Selamat pagi Pak. Kami dari tim nasa berbahagia sekali, dapat bersedalatu rohmi dan bertukar pikiran dengan Bapak mengenai tanaman bawang merah ini. Kami dengar Bapak sudah menggunakan produk-produk dari nasa ya Pak? Ya, dari nasa. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih dulu nama dan alamat Bapak. Nah, nama saya Bapak Bah Rudin dan alamat saya Watu Wubuk, Deringu, Probolinggo. Nama saya Bapak Junaidi, alamat Watu Wubuk, Tempatan Deringu, Probolinggo. Nah, Bapak ini kenalan nasa dari siapa Pak? Dari, ya pertamanya Bapak Imam. Bapak Imam ya? Ya, Bapak Imam dari Pasuruan. Pasuruan. Kemudian berapa luas lahan yang Bapak kelola dan jenis bawangnya itu apa Pak? Satu hektar kurang seperempat. Luas lahan satu hektar. Satu hektar kurang seperempat. Kurang seperempat ya? Berarti 7.500 meter persegi. Iya, iya. Kemudian jenis bawangnya apa Pak? Jenis bawang yang ini tunggal, yang timur ini tunggal, yang barat ini plipin biasa. Plipin biasa ya? Kemudian produk-produk yang digunakan apa Pak? Dari nasa Pak? Ya, dari nasa, nomor satu, harmonik dan nasa. Ini luas lahan satu hektar, kurang seperempat, ini Bapak menghabiskan nasa berapa Pak? Menghabiskan nasa, 10. 10. Kemudian harmoniknya? Semarang harmoniknya 9. 9, berarti 10 nasa, 9 harmoniknya. PUC nasa sama harmonik ya Pak? Cara penggunaannya gimana Pak? Cara penggunaannya, setelah mupuk, langsung diobat dengan nasa. Nasa, dosisnya apa Pak? 1 tutup harmonik, 1 tutup. 1 tutup, berarti 3 tutup nasa, 1 tutup harmonik ya? Pertenggungnya. Selain produk nasa, Bapak menggunakan pupuk apa saja Pak? Ini pupuk-pupuk ujian dengan ZA. Kalau pakai MPK ini tentunya lebih besar. Lebih besar ya. Ini sudah pakai KCL, sudah pakai MPK. Untuk luasan satu hektar kurang seperempat ini menghabiskan berapa Pak? Semua satu kental. Semua satu kental ya? Urea? Urea satu kental. Urea satu kental. ZA satu kental. Duitul pertama kali. Kedua kalinya ZA. ZA, berarti? Ketiga kalinya Urea. Urea. Ya biasanya. Yang terakhir, ketiga kalinya ini pakai Urea atau ZA dengan KCL biasa. KCL. Iya. Tapi ini tidak pakai? Tidak pakai. Cuma pakai? Cuma pakai Urea. 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 Ya biasanya kalau pakai Urea, kasih L, ini lebih merah. Lebih merah. Iya. Lebih merah. Kemudian hasil yang didapat ini setelah menggunakan produk NASA sama Harmonic dibandingkan sebelum menggunakan, ini bagaimana Pak perbedaannya Pak? Ya kalau sebelumnya pakai daun yang lain, tidak seperti ini besarnya. Setelah pakai NASA ini, umurnya lebih pendek dan buahnya lebih besar. Lebih besar ya? Iya. Kemudian pertumbuhan tanamannya bagaimana Pak? Perkembangannya iya baik. Lebih cepat ya Pak ya? Lebih cepat. Dan daunnya kencang. Daunnya kencang ya? Daunnya kencang. Daunnya kencang. Kemudian tadi bisa memperbandingkan umur. Biasanya kalau tidak menggunakan NASA ini, panen itu umur berapa Pak? Kalau tidak pakai NASA, tahun yang kemarin saya pakai perangsaan yang lain, umurnya 72. 72. Ya, ini pakai NASA. Ini pakai NASA yang ini umurnya 64. 64 sudah dipanen ya Pak? Sudah dipanen. Bisa memprediksi hasil yang didapat Pak? Dulu sebelum menggunakan NASA dapat berapa ton Pak? Dapat 4 ton. 4 ton ya. Kemudian setelah menggunakan NASA, setelah dipilih dari buahnya ini, Bapak bisa memprediksikan berapa ton? Setelah menggunakan NASA, mendapat 11 ton. 11 ton ya. Padahal ini bulan-bulan Juni ini, katanya petani bawang itu merupakan bulan yang kurang bagus gitu ya? Iya, biasanya kalau daerah Provulinggo ini, tanaman bulan empat, cuaca kurang enak. Karena ada embun, daunnya biasanya agak lemas. Tapi, ini pakai NASA, daunnya kencang, bisa kuat. Kencang, enak embun itu tidak bisa kering. Tidak bisa kering. Tetap sehat. Tetap sehat. Sehingga pada bulan yang jelek ini, Bapak bisa tetap menghasilkan 11 ton ya Pak? 11 ton. Mitra NASA, kita berada di tanaman Bapak Bahrudin yang baru berumur 40 hari. Ternyata, pada tanaman Pak Bahrudin ini, dulunya ini bermasalah. Dulunya sudah tidak tumbuh, terserang hama dan penyakit. Tapi, dengan menggunakan produk-produk NASA, ternyata bisa mempercepat di pertumbuhannya. Pak Bahrudin, silahkan menjelaskan bahwa dulu ini tanamannya itu kurang sehat ya Pak ya? Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan awal mulat terjadinya, Pak. Pada umur 20 hari ini, diserang ulat. Diserang ulat, ini semuanya habis. Umur 25, lalu dipetik. Dipetik daunnya, ini. Setelah semua habis, dipetik. Lalu, kemarinnya langsung diobat dengan NASA. Dosisnya berapa, Pak? Dosisnya, 3 tutup NASA, 1 tutup hormonik 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 hormonik. Bapak bisa mempunyai kesan tersendiri setelah menggunakan produk NASA sehingga didapatkan hasil yang luar biasa nih, Pak? Ya, kalau dari saya itu selama ini, sebelum menggunakan produk dari NASA ini, tanaman itu pertumbuhan cepat dan tanamannya itu bisa sehat. Bisa sehat? Jadi, penyakit itu bisa menahan daripada penyakit hormon itu. Nah, Pak Hardin, pesan dengan NASA dengan apa? Supaya NASA ini dosisnya jangan ditubah-duang, karena NASA ini paling baik untuk tanaman bawang. Demikian tadi, Komiteteran Asa Tertinta, Bapak Baharudin dan Bapak Ustadzeneidi telah membuktikan produk-produk dari PT. Natural Nusantara pada tanaman bawang mirahnya yang memang sungguh luar biasa Demikian, liputan kami dari Kabupaten Provolinggo, reporter Agus dan kamerawan bagian melaporkan Asa